Ratusan buruh di Kabupaten Pati dirumahkan paksa oleh perusahaan akibat terdampak pandemi COVID-19. Data itu terhitung sampai pada 11 April lalu, disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja di Senagar Kabupaten Pati, Triharyama. Sampai pada 11 April lalu, ada sebanyak 112 pekerja yang dirumahkan maupun diputus subukan kerja oleh perusahaan. Dimungkinkan sampai saat ini, data tersebut bisa mengalami penambahan. Lantaran data tersebut sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Menyikapi hal tersebut, nantinya di Senagar akan memfasilitasi apabila ada aduan dari pekerja yang merasa tidak terima lantaran perusahaan melanggar kesepakatan selama dirumahkan. Kepala di Senagar juga meminta kepada perusahaan untuk menunaikan tanggung jawabnya selama pekerjanya dirumahkan. Dari tiga elemen tadi, harapan pemerintah agar masuk di prakerja, kartu prakerja. Setelah masuk, diterima sebagai mendapatkan kartu prakerja, ini bisa dilakukan pelatihan. Ada anggaran dari pusat Rp3.550.000 dengan rincian Rp1.000.000 untuk pelatihan, kemudian Rp2.400.000 dibagi 4 bulan, berarti masing-masing bulan mendapat Rp600.000. Kemudian yang Rp150.000 untuk verifikasi. Sementara itu, terkait COVID-19 ini, di Senagar juga sudah melayangkan surat edaran kepada perusahaan yang ada di Kabupaten Pati untuk tetap menggunakan prosedur kesehatan dan mengatur jadwal produksi selama masa pandemi.